Intro Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI didampingi Kementerian Pertanian melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur 27 hingga 29 Oktober 2017 Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI FIFA Yoga Mauladi bertindak sebagai pimpinan rombongan didampingi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Pending Dadi Permana Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan mencari aspirasi berkembang di kalangan pemerintah dan masyarakat serta mendapatkan masukan mengenai hasil dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pembangunan ke depan Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi 4 memberikan bantuan 20 unit pompa air guna memperluas lahan persawahan Jadi adalah mengganti kandungan karbohidrat dari belakang kepada kandungan karbohidrat yang lain misalnya pembunyian, pembunyian, itu kan menjadi bagian penting dalam program di fasilitas Sejak dulu kan tidak seluruh masyarakat Indonesia itu makan nasi Jadi sekarang ini program asisasi itu sudah diberikan lah Jadi untuk menjadi sehat, tidak harus makan nasi Bisa makan yang diambian Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut, Komisi 4 mengunjungi gudang bulog di Frenusa Tenggara Timur Kunjungan ke lokasi program cetak sawah Serta melakukan pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya Tim Tivitani melaporkan Terima kasih telah menonton!